Seperti ya, Pak? Ya, baik, Pak. Oke. Oke, Pak. Ini sudah, Pak. Berarti kalau untuk ini, Pak, ini kan balok antilevernya lingkaran, Pak. Saya kira kalau untuk strukturnya ini bisa nggak, Pak? Ya, kita sama-sama buat ya. Melengkung itu ya. Ya, boleh. Saya terus terang belum pernah bikin balok lengkung, Pak. Tapi ya, kita coba aja. Oke, kita coba aja. Kita pakai ini, Pak. Seperti biasa, kita coba pakai. Bapak sudah pernah sempat nyoba belum? Bikin balok lengkungnya. Belum, Pak. Oke. Kita coba struktur. Oke, terus BIM. BIM. Iya, Pak. Pakai BIM 35. BIM 58. Nah. Coba ini, Pak. Ini sudah BIM. Oke, BIM 35, ya? Ini, Pak. Bapak klik dulu nih pakai. Iya, Pak. Ini, Pak. Ini, Pak. 35, Pak. Iya. Oke. Terus coba kita pakai ini, Pak. Pick line. Kali bisa kali. Coba dulu. Terus pilih yang lengkungnya dulu. Ya, itu coba. Yang mana? Yang bawah apa yang atas? Yang mana sih? Iya, sih. Coba klik aja. Nah, itu bisa. Yang kurang arti, Pak. Tapi. Kayaknya yang dahulu, Pak. Kan harusnya nyambung ke sini. Nyambung ke kolom. Iya. Kan pasti balok nyambung kolom, ya? Kalau dalamnya lagi mungkin, Pak. Yang dalamnya lagi, deh. Kita coba. Mau nggak? Oh, tapi kalau dalamnya lagi cuma segitu. Oke, gini aja, Pak. Bukan sih yang terbaru apa ya, Pak? Kayak ini, Pak. Nggak usah, nggak usah. Ini kan pokoknya B35. B35 kan ini. Ini, Pak. Kita bikin garis bantu dulu. Garis bantunya berupa, ini, Pak. Kita annotate. Jadi, garis bantunya itu untuk pick line, bahan pick line si B35-nya. Oke. Nah, ini kan B35, Pak. Kalau B35 kan berarti kan atasnya 300, ya? Bawahnya 500, ya? Bener nggak? Iya, betul, Pak. Iya, bener. Bener, Pak. Tapi kan ini kan tebelnya kan 300, ya? Betul, ya? Bener, Pak. Dari apa? Itu kan kelihatan kan berarti kan ini ukurannya ini ke sini kan 300. Nah, kita annotate, kita detail-in, Pak. Udah ya, Bapak udah detail-in. Detail-in. Belum, belum, belum. Nah, Bapak pilih ini. Tapi, Bapak kasih offset 150. 150, ya, Pak. 150, ya. Nah, terus Bapak pilih ini. Tujuannya supaya keluar garis tengahnya buat kita ambil B35. Iya. Klik. Nah, sekarang Bapak udah punya garis tengah ini. Baru Bapak escape, Bapak bikin B35-nya. Ini boleh dihapus dulu, mungkin. Iya, sudah, Pak. Oke, sudah, ya? Nah, B35-nya. Nah, Bapak pick line. Pick line. Oh, pick line. Iya. Nah, pilih yang tengah itu. Iya, klik. Nah, iya, Pak. Tampak punya, Pak. Iya. Jadi, kalau misalnya Bapak susah nemuin tengahnya, itu caranya, ya, Pak, ya? Nah, kalau ini kayaknya lurus saja, sih. Pak, dari kemarin. Dari kemarin gini, Pak. Dari tengah balok, itu nggak nampu. Oh, iya. Bikin garis bantu. Ini, ini buat lagi, ya, Pak, ya? Iya. Ini kalau ini kan B58, ya? Ya, Bapak tinggal tarik saja dari sana ke situ. Ya, kalau ini, ini Bapak mau offset dulu, boleh. Offset dulu. 150. Ya, bikin model line dulu. Detail line, ya. Ya, sudah, oke. Oke. Ya, terus Bapak, color structure. Bapak, sudah, Pak. B335 sehingga... Ini pick line mana, ya, Pak? Ini pilih dulu, ya, Pak? Pilih BIM. Sudah, Pak. Ini cari pick line-nya mana, ya, Pak? Oh, ini. Bentar. Nah, ya. Ya, itu ketemu di mana tadi? Sudah, sudah, Pak. Oke. Ini, Pak, modify belum di... Oh, oke. Ya. Sip, Pak. Coba yang... Kalau yang ini kan B58. Cek 3D-nya dulu, Pak, biar kita... Oh, ya, 3D-nya. Jadi, dibiasain, kalau kerja jangan langsung banyak, tapi kerja sedikit dicek dulu. Gitu. Ya. Ini kalau mau disambung tuh di grup aja, ya, Pak, ya? Disambung ke mana? Ini, Pak. Ini kan masih berupa satuan, ya, Pak. Kalau kita sambung, gitu. Oh, nggak bisa, Pak. Nggak bisa disambung. Dia harus terpisah. Nggak bisa disambung, ya. Oke, boleh, Pak. Kita lanjut, mungkin, ya, Pak. Kalau pengen nanya gimana caranya nyambungnya, emang nggak bisa, Pak. Saya kira ada gitu, Pak. Iya, nggak bisa, Pak. Emang nggak bisa. Lanjut aja, ya, Pak. Mungkin, Pak. Ya. Boleh. Mau lanjut ini, boleh. Yang 47. Kita buat satu orang BN dulu, mungkin, ya, Pak. Ya, 47. BN 47. Kalau biasanya, oh, gitu. Ini, ya, nggak apa-apa, sih. Ya, emang gitu, ya, Pak, ini, ya. Ya. Ya, soalnya baloknya, Pak, nggak ada itunya, sih. Nggak ada garis tengahnya. Ya, gitu caranya. Ya, dari titik tengah lagi, ya, Pak. Coba, kalau, ya, nggak bisa, nggak bisa kayak yang gitu. Berarti 200. Iya. Berarti 200, Pak. 200, Pak. 200, Pak, bikinin dulu buat sini. Ini pakai epic line aja. Bapak bikin dulu beberapa, gitu. Awas. Ini kok, suka ini, Pak. Ini nggak apa-apa. Ini nanti dari sini kan bisa dibablasin ke sono. Jadi, Bapak cuma perlu ini aja. Enggak. Yang sini nggak usah dibikin. Kan nanti, Bapak bisa pakai extend itu, Pak. Ix, terus Bapak sambung-sambungin aja. Yang ke bawah sini, berarti tinggal copy aja, Pak. Nggak bisa dibuat as-nya juga, ya? Ya, bisa copy. Terus yang ini juga, Pak. Butuh satu aja yang B58-nya. Satu aja, ya, ini. Berarti ininya jadi 250, ya, Pak? Ya, mungkin segitu dulu, Pak. Kita coba bikin dulu. Oke, baik, Pak. Ini apa tadi, Pak? Ex, Pak. Ex. Ex. Yang B35-nya dulu. Baru ini, Pak? Ya. Baru, kan? Ya. Oh, iya. Ya. Ini copy. Kalau copy, dapat titik tengah dari ini nggak ya, Pak? Kira-kira ya, Pak? Copy, pinggir ketemu pinggir aja, Pak. Pinggir ini ketemu pinggir ini. Copy. Ya, pinggir ketemu pinggir gitu. Ya. Ini ada B58-nya. Sudah, habis kayaknya. Itu 46. B4-nya bukan, Pak? 46 juga ya, Pak. Habis kayaknya 47-nya, Pak. Ya. Pilih batasnya dulu, baru itu, ya. Ya, Pak. Ya. Ya, bisa langsung. Kalau trim, Pak, extend juga ya, Pak? Perintahnya ya? Ya, trim extend juga. Extend, tapi... Extend. Bapak, pilih batasnya dulu. Sini ya, Pak. Misalnya. Baru ke sini, Pak. Pilih ke kanan. Kanan, nggak usah lah. Ini ke kanan. Ini... Nah, yang ini apa? Ya. Itu... Oke, baik, Pak. Ya. Satu lagi, walau B58-nya... Tinggal yang B58-nya itu. Belum ada. Kalau belum ada, kita buat. Setelah. 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 Nah itu juga sebagian 58 ya, ini kalau Bapak takut kedobel gitu, ini Bapak terim dulu TR Bapak TR, ya TR, Bapak pilih ini, atau X10, Bapak pilih itu, X10, Bapak pilih yang itu, ya klik Udah Pak, udah pilih ini, terus ini apa? Bapak mau manjangin ini ke sini kan? Iya Pak, benar-benar Ini kan sekarang Bapak punya yang ini kan 58 nih, gede nih Oh iya, belum dibuat yang ini ya Pak? Iya, nah maksud saya, Bapak kan mau bikin yang 58 ini kan panduannya kan berarti harus senternya ini kan Senternya ini kan, jadi Bapak harus offset dari sini ke sana 250 gitu, maksud saya Iya, iya, coba Pak Coba dulu Pak ya Ah ini apa? Itu ya, klik Nah terus, terus Ini kan kalau kita bikin pakai ini kan nanti kan B58nya berbelas ke sana-sana Nah, supaya berhenti, Bapak ini aja, X pilih yang ini, batas ini Terus kita pilih kurva yang ini saja, yang sebelah kanan EX Nah ini Pak Nah terus habis itu, kita bikin B58 pakai yang tengah ini Terus habis itu, ini dan ini Bapak trim TR, kayak V-Lab Trimnya dia kayak V-Lab Trim ini, ketemu ini ya Pak? Ya Oh iya Ya Terus kan ini kan B35 Ya Ini Bapak hapus dulu deh, garis bantunya kan udah kita nggak pakai tuh Delete aja Ya Pak Ya Del Delete Ya delete Ya delete Yang itu juga kan garis bantu itu kita udah nggak pakai kan Kita delete aja Nah sekarang Ini kan Bapak punya ini nih Nah ini tinggal di trim sama ini, B35 TR Si B58 yang ini Bukan TR B58 yang ini Sama yang ini Ini Pak Ya Ya Nah ini tinggal di buang aja garis bantunya Oh ini ya Pak Mana tadi kok garis bantunya ya Pak? Garis bantu-garis bantu yang udah nggak dipakai di delete-in aja Pak Udah Kan udah nggak ngepakai Nganggu ini Berarti ini di extend aja ya Pak? Ya boleh Ini paling enak Bapak bikin B58 dulu yang bawah Pak Yang bawah ini Nah ini Bapak bikin B58 dulu disini Nah tarik garis aja B58 dari sini ke sini Habis itu Bapak yang ini sama ini di trim Ya Coba Pak ya Dari center grid kalau bisa Pak Dibiasain Kalau tarik Balok itu dari center grid Ya udah nggak apa-apa sih kalau penganjur Ya situ misal berhenti dulu Klik Nah escape Nah sekarang Bapak krim Sini sama yang balok piring tadi Nah itu klik sama yang atas Ya Nah klik Nah tapi ya gitu deh Revitnya suka sok tau Pak Iya Suka membuat jalannya sendiri Iya Itu kadang berhenti Kada setengah mati gitu Iya Sebenernya lumayan Pak Oh ini sebenernya ada lagu Pak di sini Ya udah Ya tinggal yang sebelah sana Nanti kalau udah jadi tinggal kita copy ke semua lantai Iya Pak 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 Satu lagi Suka ini kalau Kalau pengen dijadiin dari Revit ke PDF itu Oh cara nge-print Ayo kita nge-print ya Coba ya nge-print yang bagian 3D mungkin ya Pak Boleh di bagian 3D ini ya soalnya ya Idealnya kalau kita nge-print Itu benda apapun kita masukin ke sheet dulu Pak Tapi kalau mau langsung gini juga it's okay Jadi caranya gini Pak File Print Print atas Ya udah Pak Ini print yang atas Pak Bukan yang bawah Yang atas Print yang Tadi sudah betul Print Ini Ini Nah Terus pilih yang ini Ya Klik Oke Close aja dulu gak apa-apa Ya Nah Terus di sini Bapak pilih yang Microsoft Print to PDF Oke 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 Nah Kemudian Di setup ini Oke Nah ini misalnya kertasnya apa Bapak pilih sini A3 atau A4 Terus kalau misalnya Terus kalau misalnya Ini kan tidak berskala ya Kalau Ya udah kita fit to page aja Fit to page Landscape Terus ini kita save as aja Pak Kita save as Settingan ini jadi nanti kita mau pakai lagi A3 A3 landscape Fit Kasih namanya itu A3 A3 Landscape Fit Ini Pak Ya Karena nanti ada yang berskala juga kan kita Kita oke Terus ini oke Terus kita preview dulu Pak Nah Seperti ini Coba kalau udah kita print Print Nah terus ini kita oke Oke Nanti kita nulis nama Namanya apa file nya Misalnya isometri atau apa Nah Bapak pilih juga Mau di save kemana itu PDF nya Oke Pak Kita di dalam ini aja Pak Nanti yang basic Biar nggak Kemana-mana ditain Sometrik ya Pak Ya Semuanya share Kalau semisal nih Pak Iya Gambar 3D ini Kita print di dalam copy tadi itu Pak Mau di print di dalam copy Nah ya Caranya Pertama kita copy dulu aja Pak Ini 3D nya ini nanti kita bedakan Antara yang mau di print Dengan 3D yang untuk kita kerja Jadi caranya kita copy dulu ini 3D nya Klik kanan Duplicate view caranya Pak Ya Ya Misalnya Bapak tulis aja 3D view 1 Namanya di rename Pak Bapak rename Ini apa Ya 3D view 1 ini yang nanti mau kita pakai Untuk di print Nah nanti aku kerja tempat 3D ini Nah Soalnya kalau nggak Kalau itu jadi satu kesatuan Nanti Bapak kerja dan nge print di tempat yang sama Nanti pas giliran mau di print view nya berubah-berubah terus Oh ya Oke Nah sekarang Bapak bikin ini sheet di bawah Sheet di bawah Pak Ya sheet masih inget cara bikin sheet Di bawah Nah Coba lagi Nah Ya klik kanan New sheet betul Pak cobs admirin Ya Pak Ini masukin ya Pak ya Betul Si 3D view 1 itu kita cemplungin Nah Muat tapi skalanya terlalu besar Kita klik aja pak Situ dulu klik Nah terus kemudian Kita skalanya kita turunin Misalnya 1.200 pak Atau kalau masih Besaran ya 1.500 mungkin Ya itunya Buntutnya ini bisa dipendekin pak Itu tuh disana Bapak caranya Klik dulu gambarnya sampai ini Keluar nndolnya Nah baru itu bisa ditarik Ya Ya gitu pak Nah sekarang kalau kita mau print dari sini pak Ini cops tadi nya ukurannya A3 kan ya A3 pak benar Nah ini kita file Terus kita print Nah disini kita ganti pak setupnya Ini pak setup ini Setupnya Sekarang ini kita kasih zoom 100% Terus ini center Terus kita save as lagi aja pak A3 landscape 100 Nah sudah pak Oke pak Oke Oke Kita oke dulu Oke pak Nah terus kita preview pak Kalau sudah yaudah Ini kayaknya Ini pak center ya Iya pak Coba ya pak Oh ini loh Ininya kayaknya Bapak copnya Jangan dikasih ini Yang mana pak Ini pak Yang ini loh Kayak ada Di ujung ada Kayak gituan Itu jangan dikasih Itu kan Kalau buat auto cap kan Buat buat anu Tapi kalau di rapid itu Bikin jadi gak center Jadi bapak edit family aja Itu copnya Nah terus yang ini dihilangin Itu mungkin di delete aja Del aja Bapak Load lagi Load lagi Oke 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 Override Ya sekarang bapak file Print lagi Print Oke Di preview dulu pak Langsung preview aja kan Tadi udah Nah sudah Oke Ya sudah kita print pak Print Yes Lose oke Oke pak Kasih nama Sometrik cop Sometrik 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 Sif ya pak ya Ya Kita lihat Hasilnya pdf nya pak Ya Terus ini kita set dulu pak Rapid nya Ya pak Ya Sif Nanti kita lanjutkan lagi Sif nya tadi dimana ya Kalau gak salah tadi di Emang di download Di dokumen tadi pak disini nih Oh Gini pak Cara nyari Kita coba print sekali lagi aja pak File print Nah ini bapak Ini nih Bapak masuk ke situ Itu tuh tempatnya di C Rapid Blah 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 Cancel Nah itu Itu disitu tempatnya Jadi bapak Kalau mau gak Lihat hasilnya Disitu Ini close aja Oke Yang tadi Oke Rapid Ya itu Struktur Nah yang pdf Mana tadi Ngeprint nya lupa alamat Coba lagi pak Kayaknya gak disitu deh Ini diminimasi dulu File Print Print Struktur master Ya Struktur master Latihan Struktur Master Master Ini gak ada latihan ya pak Coba scroll ke bawah Ya udah Kalau gitu Ini saya close File Print Preview Preview dulu Oke Print Oke Langsung oke aja Oke Nah Ini Bapak Arahin ke My document Ini aja Bapak Naikin ke atas Ini pak Ini pak Scroll ke atas Ini lho Scroll terus ke atas Scroll terus Sampai ketemu My document Oh iya pak Yes Namanya Apa sih Kayaknya Kayaknya Bapak perlu latihan Mengelola data Dengan baik Iya pak Terus Iya Iya Cari di dokumen Iya Iya Seperti itu hasilnya pak Oke Baik pak Oke Oke Saran saya sih Bapak pindahin aja File-file latihan Bapak Ini bapak CPS ke My document juga Aja Bahkan Bapak bikin folder Baru aja Di My document Nanti Ini apa ya Di dalam sini ya pak Iya Terus yang file Buat latihan Atau segala macam Bapak masukin sini aja Soalnya tadi masuknya Terlalu dalam Iya pak Apa segala macam Itu masuknya Terlalu dalam Oke Saya mau nanya Yang ini pak Yang kemarin Seminggu kemarin Jumat tuh Kita nggak Kursus Itu bisa diganti Yang mana pak Yang kemarin kan Udah mau Latihan Tapi tergendal Dengan rapid saya Yang Oh Itu nggak dihitung Jadi maksudnya Kan kita 10 pertemuan pak Sudah Yang itu Nggak dihitung Ini sekarang Yang kemarin Misalnya itu Harusnya yang ke-6 Kemarin Yang ke-6 Sekarang Itu aja Oh Ya nggak masalah Nggak masalah Nggak ada Angus-angus pak Yang ada bonus pak Sama saya pak Nantipun Kalau bapak Udah selesai 10 pertemuan ini Bapak ada Kesulitan Mau nanya Mau apa Bapak Kontak saya aja Nanti kita bisa bikin Sesi sendiri Kayak ini Atau mungkin saya By WA Atau gimana Kayak bapak Biasa nanya saya aja Jadi bapak Nggak usah mikir Kayak Saya hitungan banget Kayak gimana Itu nggak usah Jadi Nyantai aja Gitu-gitu Enggak Nggak ada Angus-angus Gitu Enggak pak Yang ada bonus pak Halo Ya Tes 1, 2, 3 Halo 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 pak Halo 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 Ya Kalau Kursus Tekla itu Bapak Juga mengadakan Atau tidak ya pak Tekla Kebetulan saya belum pernah Pakai Tekla Jadi Otomatis saya belum menguasai Jadi Kalau ditanyain Ngasih kursus Saya belum berani Ngasih Setelah Setelah saya Tekla kan Keunggulannya Yang Join-join Itu ya Apa Sambungan Bajak Ya Kebetulan sih Untuk saat ini Masih Bisa terwakili Sama Revit Kalau saya butuh itu Tapi Saya belum Pakainya Setara Kayak orang Tekla Karena saya Saya pribadi Saya termasuk Pengetahuan struktur Saya termasuk Lemah Ya Ngitung sambungan Itu harusnya Pakai Baut berapa Jumlahnya berapa Naruhnya Di sebelah mana Itu Itu saya juga Ini Masih harus Banyak belajar Di situ Ya Dari kantor Emang Masih harus Terus belajar Cari-cari Untuk Pembimbing Juga Tapi ya Nanti coba Mungkin Kalau Kedepannya Memang Perintahan Untuk Tekla Itu selalu Muncul Saya Belajari Secara Lebih Mendalian Juga Tapi Nanti Saya Tunggu Pengetahuannya Cukup Kalau Masih Pengetahuannya Kurang Kan Kasian Juga Nanti Saya Sudah Terima Uang Orang Tapi Dia Tidak Dapat Manfaat Maksimal Saya Tanya Jawab Moral Saya Berat Iya Baik Mungkin Segitu Mungkin Oke Boleh Sasa Mungkin Nanti Sasa Oke Baik Berat Bener Terkadang Bentrok Sama Ini Sama Kerjaan Saya Paham Jadi Progresnya Segini Sedikit Bagus 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 Intinya Segala Sesuatu Cuman Perlu Dilari Aja Pak Kalau Bapak Lakukan Dalam Jumlah Yang Banyak Bapak Akan Semakin Baik Di bidang Itu Saya Usahakan Juga Melihat Kedepannya Rapid Software BIM Sangat Dibunain Banget Gitu Pak Yaudah Mungkin Gitu Saja Pak Sampai Tentu Selesai Pak Ya Salam 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 Ya Sissi Sampai